Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Burido di konten BK Apa kabar kalian anak-anak? Kemarin Burido sudah menyampaikan tips belajar daring ini lewat Zoom Tapi sayang sekali ada beberapa anak yang belum bergabung di Zoom kali kemarin itu Dan ditambah dengan ada kendala sinyal kemarin Jadi Burido memutuskan untuk membuat videonya yang bisa disimak kapan saja di Edufikri Kalian masih ingat regulasi diri? Di awal semester kemarin kan Burido pernah menyampaikan tentang regulasi diri Regulasi diri itu bagaimana kita mengendalikan dan mengontrol diri kita sendiri Karena sekarang belajarnya daring, belajar dari rumah Maka ya regulasi diri ini yang paling penting gitu Kita harus mengontrol diri kita sendiri Karena orang lain gak ada yang bisa ngatur kita kecuali diri kita sendiri yang mau mengatur diri kita Untuk belajar daring ini Burido punya beberapa tips untuk kalian Yang pertama yaitu luangkan waktu Karena kalau kalian belajar dari rumah Kan lokasi di rumah tuh ada banyak aktivitas di rumah Ada keluarga di rumah Sehingga mungkin cenderung untuk beraktivitas macam-macam gitu ketika di rumah Nah padahal kita harus meluangkan waktu Belajar kan butuh waktu tuh Maka sediakanlah waktu yang khusus untuk belajar Waktu yang betul-betul spesial dikhususkan untuk belajar Bukan buat yang lain Nah tugasmu yaitu mematuhi jadwal atau rencana itu Tips yang kedua yaitu konsisten Apa yang sudah direncanakan Maka harus konsisten kita realisasikan Konsistenlah pada agenda belajar saat memang waktunya belajar Jangan mudah terdistraksi atau pecah konsentrasi kita Oleh notifikasi WA, IG, dan lain sebagainya Apalagi tiktokan Jangan ya sambil belajar gak boleh nyambi medsos Terus tips yang ketiga yaitu Manfaatkan semua sumber belajar Yang sudah diberikan atau direkomendasikan oleh gurumu Kalau dapet file materi Ya dibaca secara sungguh-sungguh file materi itu Buat catatanmu sendiri dari file materi yang sudah kamu baca itu Supaya bisa dibaca ulang di waktu belajar mandiri Dan itu harus ya Harus sediakan waktu untuk belajar mandiri di luar jam sekolah Jangan sampai membazir materinya Dicewakin melulu Harus dibaca Begitu juga kalau kamu dapat video pembelajaran Video pembelajaran itu ya harus ditonton sampai selesai Terus perhatikan semua penjelasan gurumu di video pembelajaran itu Kalau ada yang terlewat bisa diulang videonya Atau di pause-pause sambil dicatat begitu gak masalah kan? Kan bisa karena video pembelajarannya bisa di Di jeda sementara untuk bisa dicatat dulu Nah catat bagian penting-pentingnya Jangan sampai sekali nonton habis itu lewat lupa Gak bisa dipelajari lagi Kecuali menonton videonya dari awal Kan rugi Setelah kalian punya catatan Maka baca ulang catatan itu di waktu belajar mandiri Di luar jam sekolah Terus tips yang keempat Yaitu langsung pelajari Begitu gurumu membagikan materi Kalau dikasih tugas yang langsung dikerjain Kalau dikasih materi yang langsung dibaca Kalau dikasih video yang langsung ditonton Jangan biasakan menunda Karena sekali kita menunda Tumbukan tugas akan membuat kita stres pada akhirnya Terus tips yang terakhir dari Burido Yaitu sabar dan tabah Karena untuk menghadapi segala kondisi Kita harus sabar dan tabah Ada sebagian di antara kita Yang masih mengalami kendala Seperti lemahnya sinyal Kuota habis Atau kondisi rumah yang kurang kondusif untuk belajar Maka di saat seperti itu Kita harus kreatif untuk memacakan persoalanmu Tetaplah sabar dan tabah Nah sabar dan tabah ini bukan berarti menyerah Tapi harus kreatif menyelesaikan masalah Ingat Besarnya pahala berbanding lurus dengan beratnya perjuangan Allah maha mendihat perjuanganmu na Tetap semangat belajar ya Terima kasih sudah menyaksikan video Edufikri ini Saksikan video-video Burido selanjutnya Jangan lupa Komentarnya Dan feedback apapun Burido terima dengan senang hati Di media manapun yang bisa kalian Jangkau untuk menjangkau Burido Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!